Setiap terjadi cycle turun atau krisis, itu selalu endingnya ketika krisis sudah berakhir, itu selalu kita masuk yang namanya long period of prosperity. Dan itu history. Jadi itu data selalu berulang. Contoh misalkan tahun 2008 kan krisis. Ya, kita kedatangan kali ini ya. Ini tamu saya sebenarnya my younger brother. Sebelum naik, saya coba pancing di IG, di Twitter gitu. Lo mau ditip apa? Pertanyaan dengan tamu saya. Anak muda, 32 tahun. Ih gila. Dulu waktu saya aktif jadi motivator, kita senior-senior, kita mencermatin satu orang. Ih gila, ini anak keren banget. 23 tahun usianya terpilih sebagai the best motivator in Asia. Dan juga pengusaha sukses. Dan saya sekarang, dia pilih menjadi partner. Satu kormat luar biasa. Bong Chandra. Hai, Bong. Halo, Pak. Kayak pemain San Antonio, pemain itu, Tottenham Spurs ya. Fans, fans Spurs. Fans Spurs. Bong, banyak banget yang ditip pertanyaan nih, Bong. Bagaimana Bong Chandra menceritakan bahwa yang Bong apa rai sekarang kan bukan sesuatu yang mudah, kan? Ya, mungkin kelihatannya kalau kita lihat langsung hasil akhirnya, wah, Pak Bongnya mungkin privilege lah. Privilege. Banyak orang kan lagi debatin privilege tuh. Ya. Jadi, ya mungkin Pak Bong anak orang kaya atau ada orang yang bilang bahwa Pak Bong itu orang Singapur gitu. Itu hoax, hoax banget. Jadi, ya, saya juga bukan keluarga yang punya privilege. Ya, jadi orang tua saya tuh bangkrut waktu tahun 98. Kena krisis tahun 98. Crismond. Crismond. Dulu tuh kalau saya kecil itu, saya selalu main larian tuh ke pabrik Papa saya itu karyawan ada seribu orang. Oh, jadi pernah hebat dong? Pernah, pernah. Papa saya tuh nasabah prioritas, setiap bulan selalu dapet voucher tuh. Kalau dari Bang Penin waktu itu, belanja di Hero jaman-jaman saya SD. Hidup enak-enak, bisa pergi ke luar negeri, eh, tiba-tiba 98, kenapa Papa saya jadi dirumah doang? Tadi ya kan ke pabrik terus tuh. Bong waktu usia 11 tahun? 12. 12 tahun, oke. Kelas 6 SD. SD. Iya, dari sana apa-apa saya itu kalau ada susah itu dia gak pernah diem. Eh, gak pernah ngomong maksudnya. Gak pernah ngomong. Diem aja gitu. Jadi, kita anak-anak gak tau. Tapi tiba-tiba kok, kita misalkan SMP gitu ya, sampai SMP 2, 3, pakai baju yang sama. Padahal kan badan tambah tinggi kan. Karena gak mampu untuk beli baju lagi. Terus buku pelajaran ya kalau bisa pinjem atau fotokopi. Fotokopi aja. Iya, atau fotokopi atau beli sama kakak kelas yang memang dulu udah lulus gitu ya. Nah, disitu saya baru sadar bahwa, wah ini krisis memang. Bahkan rumah kita yang sekarang sudah direnovasi, itu sempat dipasang dijual. Waktu itu. Dan pada saat itu juga banyak banget orang yang telepon gitu ya. Karena pabrik papa saya disitu sama bank kan. Banyak yang telepon selalu, saya diajarin tuh dari SD. Kalau ada yang cari papi bilang gak ada. Diajarin bohong dari kecil. Diajarin, diajarin. Ya itu mungkin yang lagi hutang lah. Nah, tapi bersyukur lah dari sana justru. Saya selalu percaya bahwa ada filosofi kolam kecil. Apa itu? Jadi kayak Cristiano Ronaldo, itu kan bukan dari negara yang, ya negara Portugal, tapi dia di pulau kecil. Yang bahkan bandar aja gak ada. Sekarang ada bandara tuh. Dinamain Cristiano Ronaldo. Jadi itu pulau kecil yang gak ada siapa-siapa, orang tuanya juga pecandu alkohol, meninggal bahkan karena alkohol, miskin. Nah, tapi justru di kolam yang kecil tersebut, itu tuh ada filosofinya, ada teorinya. Ternyata, misalnya kita masuk sekolah yang kecil dibanding sekolah yang besar gitu ya. Di sekolah yang kecil itu kita lebih banyak dapet kesempatan. Karena kan orangnya dikit. Lo hebat dikit aja dapet kesempatan gitu. Jadi, ya sama seperti Cristiano Ronaldo, sama seperti saya. Jadi, karena dapet tekanan ekonomi seperti itu, jadi saya lebih punya banyak kesempatan untuk try everything, kan. Nah, kalau misalkan dulu saya flashback lagi, saya di keluarga yang kaya, atau kemudian, ya terus kaya gitu ya. Terus kemudian saya sekolah di sekolah yang memang, saya sekolah kan di pinggir itu, di Kosambi ya. Apa nama sekolahnya? Kalam Kudus. Kalam Kudus. Sekolah kecil? Sekolah kecil. Sekolah kecil. Nah, kalau saya sekolah atau kuliah di tempat-tempat yang besar, mungkin kesempatan saya untuk show up itu lebih sedikit. Tapi kan kuliahnya di minus, Bang? Di minus, tapi nggak kelar sih. Semester berapa? Sampai semester 3. Desain grafis? Grafik desain. Grafik desain. Oke. Itu putus karena memang tidak punya biaya? Atau udah kebanyakan kerja? Kebanyakan kerja. Kebanyakan kerja. Cari uang. Cari uang. Iya, betul. Dan memang waktu saya kuliah pun juga, itu udah mepet-mepet. Ya, kayak jual motor. Ya, kemudian. Ada satu story yang menarik banget. Gimana perjuangan orang tua itu untuk kita survive ya. Oke. Jadi, saya nggak sebut nama banknya. Jadi, waktu itu, waktu saya masih SMP. Eh, sorry, SMA. Mau masuk ke kuliah. Itu tiba-tiba yang tadi ya di rumah itu kosong. Tiba-tiba ada tepung terigu. Karena papa saya, aku punya pabrik roti dulu. Ada tepung terigu, bahan-bahan roti. Terus ada karyawan-karyawan harian. Tiba-tiba kerja aja begitu. Di rumah? Di rumah. Tapi cuma satu hari. Ternyata ada orang bank survei. Ada orang bank survei. Begitu bank udah pulang, udah dibayar. Harian pulang, selesai beres-beres gitu. Untuk menunjukkan ada kegiatan. Betul. Karena lagi ajuin pinjaman. Jadi, itu menurut saya ya. Satu pengalaman nyata yang Dulu saya gak ngerti apa-apa. Bank itu ngapain. Wow, ini. Saya banyak belajar bagaimana seorang papa gitu ya. Dia try everything. Papa saya gak pernah kehabisan ide. Dia selalu ada. Itu yang nurun ke bong. Itu yang jiwa entrepreneurship itu yang nurun sebenarnya. Siapa nama papa? Aditya? Aditya, betul. Bong tuh nama ibu ya? Sebenarnya marga. Oh, marga. Marga mama saya. Marga papa saya tuh ma. Ma. Ma itu arti kuda ya. Sama kayak Jackman. Sama, persis. Oke. Bahkan, sangat mirip nama kita. Saya kan Majun Hao. Si Jackman itu juga Mayun. Mayun. Mayun, jadi sama. Nah, cuman kalau dulu itu kan, orang dulu kan married itu kadang-kadang di surat keluarganya itu, cuman ada mama doang, gak ada papanya. Zaman dulu ya, surat keluarga itu masih gak selengkap sekarang. Jadi, saya semua pake marga bong. Bong. Pake marga mama. Bong Megaria, Bong Berta. Betul. Bong Chandra. Bong Chandra. Tiga-tiga nama bong. Jadi ikut-ikut marganya mama? Ikut marganya mama. Oke. Itu pun juga sebenarnya hanya di paspor. Jadi, nama KTP saya itu cuman hanya Chandra aja. Cuman pada saat kita mau keluar negeri kan harus ada family name. Oke. Ya udah, akhirnya dikantuk masukin bong tadi, Bong Chandra. Dan itu nama Hogi ya? Nama Hogi. Nama apa ya? Saya baru pake itu tuh umur 19 tahun baru saya pake. Bong Chandra. Betul. Waktu udah mulai menjadi motivator itu? Betul. Awal-awalnya itu umur 19 tahun lah pertama kali. Gila ya, anak kecil dah siatin orang gitu ya. Dan menjadi, wah berita luar biasa. Itu karena kepemah deh, Bong. Menjadi motivator ya, Bong. Itu sebenarnya dari lulus kuliah, dari lulus SMA kan saya masuk ke MLM. Oh ya, sempet di MLM. Sempet di MLM. Di MLM juga ada cerita menarik. Yang mungkin banyak orang tuh gak tau ceritanya. Jadi, saya itu masuk graphic design. Teman-teman saya mostly itu orang yang memang introvert dan punya dunia sendiri. Oke. You know, art guy. Saya termasuk yang sebenarnya salah jurusan di situ. Saya orang ekonomi. Saya masuk ke sana. Jadi, teman-teman saya ada yang ke sekolah itu pakai tas, digantungin kaleng-kaleng bekas. Jadi, kalau dia masuk tuh berisik banget. Ada yang masuk ke kampus main pedang-pedangan. Ada yang pakai shower cap. Jadi, betul-betul kayak sekolah art gitu. Aneh gitu loh ya. Aneh. Nah, tapi ada satu teman saya yang quite normal. Ya, bahkan normal lah. Itu satu-satunya teman saya yang temenan sama saya namanya Darwin. Nah, terus suatu hari di kampus tersebut ada presentasi. Ada presentasi kan. Satu kelompok tuh delapan orang. Nah, dari delapan orang tersebut, kita udah bagi nih. Slide satu, lu yang ngomong. Slide dua, lu yang ngomong. Sampai slide delapan. Pada saat prakteknya, itu slide satu teman saya gak keluar tuh kata-katanya. Slide dua juga sama. Sampai terakhir, saya orang ke delapan kan. Saya yang presentasi semuanya, 30 menit. Itu pertama kali saya public speaking. Dan waktu itu, ya semua kasih tepuk tangan. Itu juga saya kaget kan. Gak sadar, gak sadar. Because you are a shy guy. Pendiam, introvert. Pendiam ya? Introvert. Pemalu gitu ya. Pemalu. Oke. Nah, dari sana akhirnya si Darwin itu kan orang bisnis kan. Dia orang MLM nih, Darwin. Ini kayaknya boleh nih gue tawarin nih. Dia bisa ngomong di ini kan. Ternyata. Akhirnya dia tawarin presentasi. Wah, itu presentasinya jelek luar biasa. Saya gak ngerti produknya. Pasti kalau orang normal gak akan tertarik. Tapi saya BU nih. Jadi, saya suruh dia stop presentasi. Dia pikir saya tolak kan. Udah lu gak usah presentasi lagi, gue join aja. Jadi, orang kan biasanya di presentasi negatif. Gitu ya sama MLM. Oh, dia waktu itu memprospek boh? Prospek. Dan boh menentukan, oh lu jelek banget presentasinya. Udah, stop aja, gue join aja. Saya gak ngerti produknya, saya join. Apa Network 21? Dulu di Tiansi. Oh, oke. Di Tiansi. Di Tiansi. Begitu saya join, saya langsung minta delapan formulir. Saya even gak tau produknya. Pulang-pulang dari kampus, prospek teman-teman saya join semua. Besok pagi saya udah bawa delapan formulir join. Teman saya bingung, lu gimana? Lu gak tau barangnya. Gak tau presentasinya, gak tau barangnya gitu. Tapi udah bawa delapan. Nah, dari sana akhirnya ketahuan tuh sama leader-leader di atas. Jadi leader-leader di atas langsung ngomongin, wih ada satu online, masa baru join? Gak ngerti apa-apa, bisa ajak delapan orang join gitu. Nah, dari sana saya mulai dapat kepercayaan terus jadi pembicara di grup MLM tersebut, sampai saya dikirim ke Brunei dan ke Filipina sama perusahaan. Itulah awal muasal, kenapa kok saya bisa jadi pembicara. Saya jadi pembicara di grup MLM saya dulu. Ini sama kayak cerita Daniel Manantai ya, ngawalin juga dari bisnis MLM. Jadi ada juga ya manfaatnya ikut MLM tuh ya? Ada, mental, public speaking dan ya mental sih terutama. Mental sih, ilmu jualan, meyakinkan orang ya? Di Filipina itu, waktu saya ke Filipina. Oh iya bang, pernah ke Filipina ya? Waktu saya ke Filipina itu, saya dapat SMS dari kakak perempuan saya. Dia bilang, lu harus berhasil di sana. Kenapa? Kita ini lagi ngumpulin duit receh yang ada di kayak sudut-sudut laci gitu ya, untuk bayar listrik. Wah, itu no turning back gitu. Jadi se-bottom itu ya? Se-bottom itu. Nah, jadi di, ada sekarang jadi istri saya, itu juga dikirim ke Filipina, sama satu lagi teman saya Irwan. Jadi kita dikirim tiga orang. Itu mereka saksi mata, waktu saya dapat SMS itu, itu di Filipina semua orang yang bernafas, itu saya prospek Pak. Jadi tukang parfum, semua lagi di kantin, nggak peduli, apalagi di luar negeri kan. Dan orang Filipina itu persis kayak orang Indonesia. Persis, jadi nggak beda karakternya, jadi gampang gitu. Itu saya prospek terus sampai akhirnya, saya nggak berhasil di Filipina, tapi sekarang istri saya sempat berhasil. Istri saya punya downline sekarang 7 ribu di Filipina. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tapi kita udah nggak jalanin, kita udah keluar dari MLM tersebut, udah terakhir 2008 kita sudah keluar. Kita cuma 2 tahun sih di sana. Oke. Tapi sekarang udah 7 ribu, 10 ribu lebih, udah masih jadi downline-nya istri saya. Cuma kita udah nggak... Kita mesti dapet duit dong? Udah nggak, karena kita udah nggak perpanjang kan membernya. Udah dapet mobil. Udah dapet mobil? Udah dapet mobil. Oke. Jadi, itu luar biasa bahwa orang Indonesia dikirim 18 tahun bisa sampe punya jaringan sampe tim kita sampe punya jaringan sampe 7 ribu orang. Berapa lama di Filipina itu, bro? Sebulan. Sebulan? Sebulan. Wow. Sebulan. Sebulan dengan achievement segitunya ya? Sebulan. Sebegitu gitu. Betul, betul. Istri saya sih yang... Jadi saya dapet downline 3. Temen saya, Irwan, dapet downline 3. Istri saya dapet downline 1. Tapi 1 itu dia ex-petinggi MLM, jadi dia langsung bawa grupnya pindah semua. Oke banget. Iya lah. Langsung jadi. Waktu itu udah nikah atau masih? Belum. 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 Waktu itu 18 tahun waktu itu. 18 tahun? 18 tahun saya udah dikirim. Makanya saya berhenti waktu itu kuliah. Karena dikirim kan ke Filipina. Gila. Dan ini orang jangan ngeliat dia sekarang. Sekarang mah keren. Punya properti trinity gitu ya. Venture, apa punya venture capital. Solventure. Jadi ini yang kita ingin ungkap gitu. Walaupun mungkin cerita tentang Bong udah ada di mana-mana. Jadi saya berhenti, kita mendapatkan banyak sekali. Bong, what do you learn from your father, Bong? Yang dapat, iya. Pelajaran apa sih yang papa ajarin? Manggilnya apa, papa, ayah? Papi sih. Papi, oke. Yang saya dapetin, banyak banget. Jadi yang pertama adalah dia itu hampir gak pernah down. Jadi, apa namanya, bikin-bikin roti, dia bikin roti resep, gak laku, bikin lagi. Gak laku, bikin lagi. Gak laku, bikin lagi. Dan dia itu orang yang bisa resep valer. Kan ada orang yang gak bisa terima, kan? Saya masih ingat waktu SMA 2 itu, saya merah 11 dari 13 pelajaran. 11 dari 13 pelajaran? Yang hitam itu agama sama olahraga. Olahraga saya 9. Oh gitu. Sama agama juga tinggi, karena saya jadi pengurus, pengurus gereja. Nah, biasanya kan orang tua marah tuh, kayak gitu. Ini menjelang mau ambil rapor, ya semester 1 memang hancur, semester 2 sih langsung bagus kan. Akhirnya saya naik kelas. Tapi menjelang ambil rapor semester 2, papi sih ajak saya ngomong. Dia malah bilang, gak apa-apa kalau gak naik. Temen lu banyak, jadi makin banyak. Dia dapet dua angkatan. Dalam hati saya, waduh, dia kepe, dia banget saya gak naik gitu. Tapi untungnya naik. Jadi, ya itu, motivator sebenarnya. Papi sih itu sebenarnya motivator, karena dia bisa reverse. Apa di sini? Yang kita define apa? Trust ya? Dia percaya. Dia percaya dan dia bisa accept failure. Accept failure? Iya, dia bisa accept failure. Gak banyak orang yang bisa accept failure ya? Benar, benar. Dan dia dukung. Mau jadi pembicara, dukung. Mau di properti, dukung. Orangnya support, very supportive. Gak pernah ada satupun keinginan bong atau kegitaan bong yang dia tentang? Gak ada, gak ada. Untungnya sih, keinginannya gak ada yang ke judi itu gak ada untungnya. You are a good guy. Bong, saya punya 8 rapid question nih. Yang pertama, jual baju atau jual parfum? Baju. Dua-dua pernah dilakukan gak, bong? Saya gak pernah, pernah pake parfum tapi jarang. Tapi dulu, waktu SMA, ya saya jualan apa aja. Parfum pernah, CD lagu bajakan pernah. Nah, saya itu suka banget untuk, CD bajakan dulu, jaman SMA. Burn CD bajakan dulu. Oke. Lagu-lagu. Oh, burn sendiri juga? Burn. Oke. Waktu saya kuliah di BINUS juga kan di DKV itu kan, DKV itu kan, orang design itu kan suka dengan manga. Nah, Jepang. Ya. Wah, jadi saya burn lagunya, Luck and Chill, La Ruku itu. Terus, banyaklah band-band Jepang dulu, saya udah gak terlalu ingat itu. Jadi, saya jual-jualin gitu. Basically, saya itu, jualan itu bukan suka uang ya. Saya suka influence orang. Jadi, saya merasakan dapat-dapat energi ketika saya influence orang. Ngajak orang. Ngajak orang. Influence orang gitu. Itu happy. Jadi, ada energinya gitu. Nomor dua, Bang. Taman Puring atau Pasar Ular? Taman Puring. Bang, bener jualan pernah di Taman Puring? Ya, jadi waktu SMA itu kan, kita mau ke Bali tuh. Gak ada uang kan. Jadi, ya maksudnya, teman-teman yang punya uang bisa ke Bali. Saya gak tahu. Jadi, waktu itu kita jualan, ya itu. Baju-baju basket, sepatu basket juga yang palsu juga. Yang barang-barang reject. Kita ambil di Pasar Puring. Kita ambil di Pasar Puring, kita jualan. Dan, ya di situ lumayan tuh dapet uang. Akhirnya kita bisa ke Bali. Saya bisa ke Bali. Jualannya ke mana? Ke teman-teman? Ke teman-teman. Dulu gak ada social media sih. Jadi, betul-betul murni tawarin aja satu persatu. Terus, Bang. Ketiga. Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Kerja cerdas. Jadi, saya itu bukan orang pinter sebenarnya. Tapi, semua orang, saya potong, semua orang pikir Bang itu tamatan luar negeri nih. Kalau ngeliat, wah, bahasa Inggrisnya. Visionnya gitu. Ya, terus-terus. Jadi, setiap orang kan pasti punya super power kan? Kalau kita nonton film Avengers itu ada Thor. God of Thunder. Oke. Dia Tuhan tuh, Dewa di situ. Ya, bisa terbang kan? Ada Wanda, bisa hipnotis orang. Ada Hulk, dia kuat banget. Captain America, sorry. Iron Man, ya dia badannya besi gitu kan? Captain America apa kelebihannya? Nah, Captain America tuh kelebihannya ternyata leadership. Ya kan? Jadi, dia yang pimpin semua. Namanya juga Captain kan? Dia pimpin, dia the first Avengers gitu. Jadi, saya most likely tuh role-nya itu mirip seperti Captain America. Jadi, Captain America ditembak pun mati sebenarnya. Cuman dia kekuatannya pake shield-nya gitu. Ada vibranium. Kemudian, ya usia dia tua karena dia jadi S kan? Kalau yang nonton filmnya, paham. Nah, jadi, my super power itu sebenarnya adalah kalau kita punya super power itu baik. Tapi yang paling penting adalah bukan kita punya atau enggak. Semua orang punya super power. Tapi kita tahu super power kita. Itu yang paling penting. Dan semua orang punya? Semua orang punya. Tapi kita harus tahu dan kita harus mix and match super power kita dengan orang lain. Harus diketemukan dong ya? Betul. Jadi, keberhasilan seseorang adalah keberhasilan untuk menemukan what is our super power. Super power. Role-nya kita apa. Sehingga kalau kita udah tahu nih, baru kita nggak akan bentrok sama orang. Ini kayak Anthony Robin lah ya. Puzzle. Awakening the giant within. Betul. Semua orang punya giant dalam tubuhnya. Betul. Jadi, kayak saya ini, sebenarnya super power itu adalah lebih ke bringing people together. Misalkan kayak di Trinity ya. Itu kan kita bangun property bukan tiba-tiba saya sendiri, enggak. Pak Septian dia hebat di konstruksi, di day-to-day operation. Pak Johannes itu di management, property management dan procurement. Pak Matthews itu dia mentor dan dia punya network yang luas. Sekarang kita baru gabung bro Ishak. Pak Ishak Chandra, ya. Pak Ishak Chandra, dia kuat di business dev. Business development strategic. Karena background beliau dulu di Sinamas. Sinamas. Saya kuat di marketing development dan konsep. Jadi, kompak tuh. Jadi, kalau saya lebih banyak ke, aduh, gue mah dapat 20% saham, enggak apa-apa deh. Yang penting kita bareng-bareng gitu. Nah, kalau orang kan kadang-kadang berpikir, udah 100% punya sendiri gitu. Kalau saya enggak. Karena saya tahu saya enggak pintar-pintar banget. Saya butuh orang pintar di sekeliling saya. Saya dapat 20% enggak apa-apa. Tapi saya make sure. Dari the big tip. 20% itu jadi besar. Dari cake yang besar sekarang. Betul. Dan sekarang Trinity berkembang luar biasa ya, Bo? Amin. Punya berapa proyek? Kita punya, sekarang kita udah bangun total lagi on progress itu 11 tower. Di alam sutra Serpong aja ada berapa tower ya? Alam sutra Serpong itu kita ada 7 tower. Ada Brooklyn 2 tower. Iya, Yucata. Yucata 1 tower. Springwood 1 tower. The Smith 1 tower. The Smith. Sama Collins 3 tower. 8 ada 8 tower. 8 tower. The rest ada di Batam juga saya dengar ya? The rest di Batam. Batam. Batam ada 3 tower. Sama kita bangun landed juga di Batam. Kalau saya boleh flashback dikit, bagaimana Bong akhirnya landing di business property? Ini banyak yang nanya nih. Iya, oke. Sebenarnya... Sambil minuh ya, Bong? Boleh, boleh. Jadi, it's all about life ya. Life itu kan adalah give and take. Banyak orang itu fokusnya itu adalah take. Take something. Padahal kalau kita lihat modem itu, itu kan ada 2 lampu tuh. Send and receive. Ya, modem itu bekerja kalau lampunya 2-2 nyala tuh. Kedap-kedip, kedap-kedap. Send, receive, send, receive. Artinya harus give dulu baru kita take. Oke. Jadi, saya bisa masuk ke property itu karena saya kenal dengan Pak Matius. Pak Matius ajak saya untuk bikin PT Trinity. Yang sekarang jadi PT Trinity Trinity Property TBK. Nah, bagaimana aku bisa kenal Pak Matius? Oke. Saya kenal dari Pak Yohanes. Ya, saya pernah ngajar properti bareng. Ngajar seminar bareng maksud itu. Dan waktu itu, saya punya event seminar di MGK Kemayoran. Ada 2.500 peserta. Ya. Saya datang ke Pak Matius. Pak, Pak Matius masih sebagai marketing director Agung Bodomoro. Oke. Saya mau kasih Pak Matius booth Agung Bodomoro free. Pak Matius boleh nanti ngomong di panggung saya ada 2.000 orang jualan di sana. Saya nggak minta komisi sama sekali. Bahkan saya bantuin. Jadi, begitu Pak Matius selesai turun, saya naik lagi, saya bottom line lagi. Ayo, itu properti bagus. Dari sana saya give kan. Nah, dari sana Pak Matius ngeliat, oh ini boleh nih ajak. Boleh nih anak. Iya. Jadi, itu awal muasa. Kenapa kok saya bisa diajak Pak Matius untuk kita bikin. Saya akan dulu. Ini lesson, ini pelajaran. Apa tujuannya minum bong? Boleh. Apa tujuan bong melakukan itu ya? Ngasih free, memberikan space kepada Pak Matius untuk bicara, dan kemudian dibantuin untuk jualan. Tujuan lo apa sih, Bang? Tujuan lo adalah pengen belajar sama Pak Matius. Karena waktu saya seminar di RE, Real Estate Indonesia di Surabaya, kan saya satu pesawat tuh. Karena pembicara dari Jakarta kan. Di Blintik, itu satu pesawat. Pak Matius itu langsung ngomong kalimat yang monohok banget itu. Dia bilang, Bong, kerjanya apa? Saya motivator, Pak. Wah, kamu masih muda ya? Iya, masih muda. Nanti juga kamu jadi tua katanya. Kalau mau kaya, jangan jadi motivator, dia bilang gitu. Terus gimana, Pak? Beliau kan umur anak beliau sama kayak saya. Jadi ya, saya harus terima kan. Walaupun monohok. Terus gimana, Pak Matius? Ya, harus di properti. Akhirnya dari situ, Boleh, Pak. Saya mau belajar nih sama Pak Matius di properti. Nah, coba beliau kan aktif, profesional. Jadi beliau nggak bisa muncul. Jadi yang day-to-day operationnya saya, Pak Setian, Pak Johannes. Beliau bantu di mentoring dan bantu connect lah dengan networknya beliau. Karena beliau sekarang ini adalah tahun ke-30 ya beliau di properti. Jadi kalau saya baru tahun ke-11. Beliau udah tahun ke-35 lah. Dan trinity-nya berkembang, sudah go public sekarang ya. Saya pikir capnya berapa udah triliun ya? Ya, kita market cap kita 1 triliun saat ini. Puji Tuhan. Dan Bong di situ director apa? Saya di marketing. Marketing, director. Oh nggak, kalau di project saya director marketing. Tapi kalau di holding-nya saya vice president. Vice president. CEO-nya? Pak Ishak. Pak Ishak Chandra. Pak Ishak Chandra. Bro kita juga. Jadi kalau melihat saya itu berlima. Itu kemampuan seorang Bong Chandra adalah bagaimana mengumpulkan. Membuat Avengers inilah ya. Avengers bahwa superhero-superhero-nya harus punya kekuatan masing-masing. Dan tidak boleh ada duplikasi ya, Bong. Semua mempunyai keahlian masing-masing. Setuju. Ya Thor dengan godamnya, gitu-gitu ya. Ya, setuju. Dan Pak Ishak juga baru gabung kan. Avengers itu kan nggak langsung tiba-tiba ya. Ya. Ada yang datang belakangan. Ya, oke. Pak Ishak itu gabung sama kita 2018. Setelah bertahun-tahun jadi di Sinar Mas Land. Betul. 2018 akhirnya beliau tadi ya CEO di Sinar Mas Land Group. Kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol. Kenalan juga di grup. Di grup WhatsApp lah. Oke. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya punya kesamaan visi. Oke. Ya akhirnya beliau menjadi salah satu dari family dari Trinity. Sekarang jadi saleholder Trinity juga Pak Ishak. Bukan hanya profesional, tapi juga saleholder. Dan Trinity terus take off ya? Betul. Dan beliau punya capacity yang kita nggak punya. Ya, dan sekarang kita bisa go public juga. Salah satunya juga karena... Pak Ishak. Berkat Pak Ishak juga. Jago banget dia ya? Jago, jago. Saya stop dulu rapid question. Dan ini banyak yang nanya. Ini kan lagi COVID nih. Ya, di mana property nyugsep. Tapi Trinity terus melakukan penjualan. Apa visinya? Atau apa, trik apa sih? Strategi apa sih yang dilakukan oleh Trinity? Ya, kalau penurunan itu pasti ada. Jadi saya nggak bisa naif mengatakan kita naik terus. Itu pasti ada. Nah, tetapi juga saya ngeliat ada the bright side-nya. Bright side-nya gini dulu. What is the bright side? Saya pikir kalau property itu harus yang buka exhibition di mall. Itu very costly. Oke. Misalkan contoh, itu kan namanya casualizing. Jadi sewa hanya mingguan. Itu 3x4 meter di Grand Indonesia itu bisa 120 juta. Seminggu. Seminggu. 3x4 meter. Itu belum biaya bikin booth-nya. Oke. Biaya bikin booth-nya bisa 60 juta. Belum uang pameran. Oke. Dan lain-lain lah. Iya, iya. Akhirnya begitu mall ditutup semua kan kita nggak bisa pameran kan. Bright side-nya adalah kita jadinya semuanya online. Hmm. Dan ternyata penjualan kita turun 20-30%. Tapi cost kita. Sangat turun juga. Cost kita turun sampai 95% lebih. Jadi. Oke dong. Ya, kita hanya pakai budget yang 5% dari seharusnya. Jadi revenue itu harusnya segini. Jadi turun 30%. Tapi cost yang tadi segini itu jadi tinggal segini. Itu the bright side-nya. Dan kalau memang orang bahkan mungkin lebih udah terbiasa dengan online. Mungkin ke depannya revenue bisa naik pelan-pelan sehingga sama kayak yang kemarin. Jadi kita ngeliat dari bright side-nya tadi. Dan saya bilang sama tim bahwa since kita nggak bisa buat offline event. Ya kita ini Trinity Land ini kita jadi production house. Dan demand orang untuk beli masih ada ya, Bong? Nah itu kita create the demand. Jadi kan ada namanya walk from home tuh. Trail walk from home. Jadi kita cari keyword-keyword yang lagi booming di Google. Itu bisa kita buka tuh. Dapet walk from home itu membuat akhirnya furniture kantor, home office tuh jadi rame banget. Oke. Rame banget. Itu di Google Clatton. Graphical selenaik. Oke kita harus bikin sesuatu property yang bisa menyesuaikan untuk walk from home. Akhirnya kita bikin konsep yang namanya convertable home office. Jadi dia basically satu ruangan. Tapi dia convert. Bisa di convert. Jadi misalkan ini meja kerja. Meja kerja bisa dilipat. Terus kita punya panggung. Panggung itu kayak laci. Laci ditarik. Jadilah ranjang. Jadi kita bisa tidur dan kerja. Tiga malet aja kita adjust. Itu konsep yang diterapkan di Smith itu. Betul. Kita terapin konsep itu. Dan ternyata orang suka. Kenapa orang suka? Karena mereka gak harus beli dua property. Tadi kan harus beli apartment sewa kantor gitu ya. Sekarang gue udah disitu aja. Bahkan di lantai tiga. Jadi ini satu tower. The Smith. Oke. Di lantai tiganya itu kita siapin fasilitas berbayar namanya paid facility. Kalau kalau merenang kan itu maintenance fee ya. Ini paid facility. Jadi ada meeting room, business center, business launch. Jadi. Semua ada disitu. Semua disana. Jadi kita berkantor disana. Tapi kalau ada klien. Mau meeting bisa pake. Tinggal ke bawah. Full satu lantai. Wow. Ada free wifi semuanya. Full satu lantai. Jadi optimis terus ya Bong ya? Ya harus. Kita harus. Apalagi Bong dalam satu IG nya. Dia mengatakan bahwa. Gak ada krisis yang tidak akan pernah berakhir. Setuju. Ini adalah big crisis ya. Yang Bong bilang 100 tahun sekali akan terjadi. Dan dipastikan setelah krisis pasti reborn. Betul. Ceritain dong Bong. Jadi krisis itu terjadi karena sebuah cycle ya. Jadi kalau menurut Reda Liu. Dia founder dari hedge fund terbesar di dunia. Cycle itu ada small cycle ada big cycle. Small cycle terjadi setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Dan kita ngalamin ya? Kita ngalamin. 98-2008 ya? Oke. Dan big cycle terjadi setiap 70 tahun sekali. Sampai 100. 70 tahun. Sampai 100 tahun sekali. Nah. Tetapi yang menarik adalah setiap terjadi cycle turun atau krisis. Itu selalu endingnya ketika krisis sudah berakhir. Itu selalu kita masuk yang namanya long period of prosperity. Dan itu history. Jadi itu data selalu berulang. Contoh misalkan tahun 2008 kan krisis itu. Supply mortgage. Supply mortgage. Kemudian tahun 2009-2019 US itu masuk dalam satu fase yang disebut dengan the longest expansion ever. Itu apa ya? Bulan madu yang luar biasa. Bulan madu luar biasa. Semua harga naik. Semua naik. Business naik. Business naik. Growth naik. Sampai akhirnya covid kan. Sampai akhirnya covid. Dan memang itu udah waktunya. Sudah 10 tahun the longest expansion. Nah jadi kita lihat juga di Indonesia tahun 2008 kan saat US krisis. Ya. Mereka cetak stimulus kan. Ya. 800 miliar dolar. Dan uang ini ketika dicetak supply begitu banyak. Dia harus dikembangin. Ya. Dikembangin ini gak mungkin ke Jepang. Bunganya nol. Ya. Gak mungkin ke Eropa. Pasti ke emerging countries. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Ya. That's why 2009 investasi asum masuk ke Indonesia gede banget. Banyak banget. Baik melalui listing ya. Betul. Maupun yang property. Property ya oke. Sektor ya oke. That's why di 2009 itu karena supply dolar banyak banget di Indonesia. Hmm. Dolar sampai 9.000. Oh oke. Kemudian kita wah teman saya bikin bisnis restoran di Pantai Indah Kapuk. Modal 3M. 6 bulan balik modal. Satpam saya bisa jualin property. Tahun itu. Kenapa? Karena Indonesia jadi kolom uang. Ya. Nah tapi setelah uang ini bertumbuh. 2014. Investasi asing pulang kampung. Kita lihat di IHSG net sell itu saham net sell terus pulang kampung terus. Dari 2014 dolar mulai naik. Karena supply dolar di Indonesia jadi jarang. Kenapa pulang kampung? Karena uangnya udah bertumbuh. Bertumbuh. Amerika sudah pulih. Udah saatnya mereka grow di negara mereka sendiri. Balik invest ke Amerika. Balik ke mereka sendiri. Nah terus 2014 itulah start dimana kita udah mulai agak stagnan ekonomi kita. Nah ini kan siklus kan. Nah di 2020 waktu COVID. US itu cetak duit lagi. Gila-gila. Lebih besar daripada yang 2008. 2 trillion dollar. Dan nanti after election kabarnya mau 1 trillion lagi. Jadi bisa total 3. Jadi bisa ya beberapa kali lipat daripada 2008. Bisa kita bayangin tuh ya. Betul. Harus mengalir kemana ya Bang? Nah biasanya mengalir itu akan ke emerging countries lagi. Ke kita lagi? Betul. Cuma kalau dulu kebanyakan ke Vietnam. Kalau dulu. Kenapa? Karena izinnya gampang. Jadi orang asing tuh senang. Di Vietnam, di Ho Chi Minh itu ada satu properti di daerah distrik. Financial distriknya. Itu semeter udah 400-600 juta per meter. Di Indonesia masih jauh dibawah itu. Tapi saya yakin banget 2021 ke depan Indonesia itu luar biasa. Kenapa? Karena ketika US kan cetak uang. 2021 vaksin ditemukan. Kan akan masuk ke emerging countries. Kali ini Vietnam itu punya saingan. Kenapa? Karena kita sudah sahkan omnibus law. Dengan adanya omnibus law itu asing akan pilih di Indonesia. Oh menurut Bang, omnibus law itu bagus untuk investor? Omnibus law itu bagus untuk investor. Kenapa? Karena dia ada kejelasan. Jadi yang tadi pabrik bukan banyak US sama China kan perang nih. Perang dagang. Akhirnya banyak pabrik-pabrik US udah pindahin dari China. Pindahin lah ke negara lain. Pilihannya Indonesia atau Vietnam. Akhirnya pindah mana? Vietnam semua Pak? Iya, iya, iya. Karena Vietnam lebih jelas. Lebih jelas aturannya. Begitu pindah ke Vietnam sebuahnya, apa yang terjadi? Ya lapangan pekerjaan jadi banyak di Vietnam. Ekonomi Vietnam bertubuh dengan besar. Bertubuh dengan baik. Nah kadang-kadang kita ini terlalu protektif. Padahal sebenarnya negara-negara yang seti Malaysia itu kan properti orang asing bisa beli. China juga sama. Nah mereka punya prinsip sederhana. Investasi asing beli apartemen misalkan. Orang asing beli apartemen di Indonesia. Kan apartemen nggak bisa dibawa pulang. Walaupun freehold ya? Iya. Jadi apartemen nggak pernah bisa dibawa pulang. Jadi uang masuk ya terima aja. Nah karena kita protektif, akhirnya uang ini masuknya ke Singapura. Akhirnya masuknya ke Malaysia. Akhirnya masuknya ke Australia. Kan banyak orang China beli properti di Australia. Nah jadi ya dengan adanya Omnibus Law ini, ya kita sekarang bisa ikutan. Kita jadi part of the game. Walaupun banyak diprotes sekarang dari segi buruh ya? Betul. Selalu pasti ada different point of view. Itu pasti ada. Kenapa harus disahkannya pada saat sekarang? Urgensinya apa? Walaupun sebenarnya itulah urgensinya sekarang. Kenapa? Karena sekarang banyak banget yang PHK. Jadi harus, urgensi adalah sekarang. Jadi supaya asing bangun perusahaan, ekspansi, buka lapangan pekerjaan. Justru urgensinya adalah sekarang sebenarnya. Saya bukan orang politik tapi. Iya, iya. Ya kita, saya juga minta ngomong politik juga kok. Ngomong tentang dari dimensi ekonomi aja. Ekonomi. Jadi teman-teman kita harus bisa positif ya. Karena orang Indonesia ini sebenarnya ekonomi yang bertumbuh adalah ekonomi yang optimis. Kalau di Jepang, kenapa kok bunganya nol? Orang Jepang nggak suka shopping. Jadi pemerintah itu memaksa mereka. Ya bener orang Jepang nggak suka shopping. Nggak suka. Itu di Perancis itu LV gitu yang nanti orang Jepang semua tuh? Ya mungkin yang kaya-kaya ya. Jadi orang Jepang itu, orang Jepang itu hemat, irit. Sehingga akhirnya pemerintah, kalau our spending is other people income. Jadi spending kita adalah other people income. Jadi kalau kita nggak spending, orang nggak dapet income. So Jepang akhirnya pemerintah bikin, bank sentral bikin bunganya nol. Biar orang spending. Biar orang spending. Nah Indonesia kan nggak perlu begitu. Indonesia spending-nya pakai hutang. Spending-nya pakai pay later gitu. Tukang belanja ya? Betul. Inilah yang membuat kenapa Indonesia itu ekonomi akan besar. Kenapa? Karena kita ini tingkat optimisme konsumen kita itu nomor dua. Nomor tiga lah di bawah India, China. Kalau menurut Bong, apa bunga di Indonesia itu kan dianggap tinggi gitu ya. Yang untuk sebagian pakar ekonomi itu yang membuat kita tuh susah untuk mengembangkan usaha gitu. Karena orang kan cenderung nabung ya kan? Iya. Cenderung nabung gitu. Dan minjem itu susah banget. Dan bunganya tinggi. Jadi menurut Bong bagaimana tuh? Iya, itu salah satunya ya. Jadi memang mesti ada alternatif. Maka dari itu selain bank, pemerintah itu bikin yang namanya IPO untuk akselerasi. Jadi dulu kan kalau go public itu kan hanya papan utama. Iya. Harus ada aset sekian ratus miliar gitu ya. Harus untung sekian gitu ya. Betul. Harus udah berdiri lima tahun. Berdiri lima tahun. Ada lagi papan pengembang. Itu lebih kecil tuh. Kalau nggak salah aset lima puluh miliar udah bisa. Nah, pemerintah bikin namanya papan akselerasi. Dimana rugi aja. Masih boleh? Bisa go public. Tujuan apa? Supaya UKM-UKM ini naik kelas. Pembukuannya rapi dan mereka punya akses non-bank. Karena kalau kita sudah go public, kita punya banyak akses pendanaan. Kita bisa terbitin bond, bisa terbitin medium terms note. Kita bisa banyak lah. Bisa repo, bisa share financing gitu. Kalau saya balik lagi ke pembicaraan. Menurut Bong tahun 2021 akan ekonomi Indonesia akan kembali bertumbuh. Akan teribau. Betul. Alasannya sederhana. Karena Pilpres 2024 itu sudah free for all. Jadi kebijakan Pak Jokowi udah nggak ada beban. Karena dia udah periode kedua. Betul. Oh itu pengaruhin juga? Pengaruh. Kalau misalkan waktu periode pertama kan masih jaim-jaim. Mungkin Omnibus itu mau ditemukan. Wah ini jangan dulu deh. Nanti dulu deh. Tunggu periode kedua gitu ya. Padahal mungkin udah dirancang tuh. Udah dipikirin. Mungkin ya. Karena sudah free for all. Jadi sudah tidak ada ini. Kemudian juga COVID ditemukan. Dan dengan adanya COVID. COVID itu meriset semuanya. Kontrol aldel. Iya. Jadi kontrol aldelet gitu. Begitu kita sudah riset semuanya sebenarnya Indonesia ini. Ya kalau kata Pak Mardigu kesempatan untuk colong sebenarnya. Untuk ngetikung. Apalagi infrastruktur dan sebagian besar. Udah bisa. Udah dilakukan lah ya Bong. Benar. Ini juga menjadi sesuatu kekuatan. Benar. Solventure kemana nih Bong? Kalau solventure itu kita sebenarnya venture capital yang memang arahnya kita invest ke early stage. Early stage. Early stage. Karena membaca trend itu ya. Kita baca trend itu. Apa aja? Dibidang apa aja? Yang menurut Bong kan pasti dong. Bong sebagai pemilik atau yang running solventure sebuah venture capital kan pasti tahu nih. Wah ini gue mau invest di sini, invest di sini, invest di sini. Itu gambaran dari membaca trend. Kalau trend venture capital itu sempat booming itu tech company ya. Tech company. Cuman kita lihat bahwa tech company itu juga rata-rata yang sukses itu adalah satu dua aja. Number one, number two. Number three itu rata-rata lo gak consider ya. Iya. Nah sehingga kita invest condong 90% bukan yang tech company. Jadi malah yang non-tech company kita invest. Apa ya? Such as creative industry seperti misalkan fashion retail. Fashion retail. Beauty. Beauty. Beauty itu mungkin ada skin care, cosmetics. Terus kemudian media. Digital media. Oke. Kemudian MCN juga multi channel network. R66 media. Kemudian. Dan ekosistem ekosistem pendukung seperti FNB. Kita lagi invest juga di Cloud Kitchen. Sama satu lagi adalah vegan ekosistem. Vegan? Vegan. Ini lifestyle baru? Lifestyle baru. Jadi karena COVID itu betul-betul momentum. Starbucks sekarang bikin ada menu vegan di luar ya, di luar negeri ya. Burger King bikin menu vegan. KFC bikin menu vegan di luar negeri. Dan Solventure sekarang invest di vegan ini asli. Betul. Dan itu sebelum terjadi COVID kita sudah melihat ini is the future. Jadi vegan is the future. Dan bisnis yang ada hubungan dengan kesehatan, jaga stamina itu juga menjadi bagian dari... So far sih kita belum ada portfolio itu. Tapi kalau misalkan itu masuk dalam kita punya... Kan orang lebih sadar sehat sekarang. Betul. Ya. Kita kalau memang sesuai dengan kita punya ticket size, kita tertarik dengan insure tech sebenarnya. Apa itu? Jadi insurance tapi dengan teknologi. Oh. Jadi insure tech. Jadi orang... Pake aplikasi aja. Beli insurance segampang dengan ini. Dan itu memang lagi akan jadi masa depan. Insure tech itu. Cuman ya invest di private company itu kan gak seperti kayak kita di public company tinggal pilih kan. Oke. Jadi kita bisa... Mesti pendekatan dulu. Due diligence juga bisa 6 bulan gitu. Rata-rata butuh proses yang panjang. Jadi saya rekap dulu ya. Apa yang menurut Bong Chandra dan teman-teman. Terutama di venture capital yang akan bertumbuh di setelah covid dan sekarang ini. Satu ada yang ada hubungan dengan fashion industry ya. Kemudian juga ada hubungannya dengan food and beverage. Betul? Betul. Kemudian ada hubungannya lagi dengan... Apalagi itu, Bong? Lifestyle. Ya. Apa lagi? Kreatif dan media. Kreatif dan media. Iya. Sekarang uang bertumbuh luar biasa. Jadi termasuk perusahaan saya yaitu R-City Media. Yang kita akan memanage banyak sekali content creator juga. Alhamdulillah juga dilirik sudah sama Pak Bong. Dia visionary banget. Sekarang jadi partner nih. You see my idea atau you see me? Oh, the whole package. I see the whole package. Jadi orang pecatan kayak gue itu dipercaya sama Pak Bong Chandra. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Tapi properti tetap ya, Bong? Ya, jadi saya pikir bahwa setiap orang itu harus dia punya personal brandingnya. Oke. Jadi misalkan walaupun saya di sold gitu ya, tapi di bio saya saya nggak tulis tuh. Di bio saya saya tulisnya Trinity Land. Jadi karena orang ingin kenal kita sebagai apa, itu penting banget. Oke. Karena kalau misalkan orang kenal saya sebagai, oh di properti iya, di investor iya, di saham iya. Jadi nggak bagus. Jadi blur gitu. Biarkan orang kenal saya sebagai misalkan saya yang pengennya dikenal apa, properti yaudah properti aja. Properti aja. Tapi nanti kalau udah deket, oh ternyata Pak Bong tuh ada invest juga, jadi investor juga gitu. Kalau harus memilih nih, Bong, lo lebih mau dikenal sebagai orang properti atau orang yang ada hubungannya dengan investasi? Lebih ke properti sih. Lebih kepada properti. Properti itu menarik karena gini, either cuma dua pilihan, orang itu kaya karena properti, atau orang konglomerat semuanya orang kaya, itu pasti saya berani garanti akan masuk ke properti. Pasti akan masuk properti. Misalkan MNC ada MNC Land, AKR Kimia ada AKR Land. City Corp juga ada ya. Betul. Jadi semua konglomerasi at the end itu pasti akan masuk ke properti. Karena pemerginnya paling tebal ya? Karena sebenarnya properti itu adalah, itu kalau saya bilang the origin of war. Sumber dari segala sesuatu, kenapa negara itu ribuan tahun lalu perang, itu memperebutkan properti. Ngerebutin tanah? Teritori. Teritori. Iya, jadi dari zaman dulu aja, itu perang itu karena itu, kewasaan wilayah. Nah, jadi artinya adalah properti itu sudah bernilai dari puluhan ribu tahun lalu. Jadi itu ibarat kata kaya God's money lah, kaya gold itu God's money. Jadi tanah itu kan gak bisa kita produce. Ya unless kita reklamasi. Cuma kan di Indonesia kan gak gampang ya. Reklamasi gak gampang. Tapi Bong sekarang dikenal sebagai, tetap sebagai motivator. Sekarang nge-coach banyak sekali anak-anak muda ya, entrepreneur-anak muda. So, what is the reason behind? Belakangan saya lebih banyak dikenal sebagai mentor belakangan. Bisnis mentor. Betul. Karena semua program kita, kita bikin free. Tujuan adalah sebagai talent pooling. Karena kan saya juga venture capital. Jadi saya invest ke talent-talent kan. Jadi dengan saya jadi pembicara, saya keep making video on YouTube. Itu saya jadi dapat banyak kenalan. Dan beberapa dari mereka akhirnya saya invest. Kenalan itu karena itu. Peserta seminar, peserta workshop. Akhirnya kenal. Kemudian ada yang mungkin merger, ada yang saya ikutan. Ada yang saya invest. Ada gak kara-kara Bong dulu waktu muda, waktu kecil gitu ya. Sukses karena juga dibantu orang. Maksudnya? Kan dulu kan waktu bertumbuh itu kan banyak yang bantu ya. Ada Pak Matias, ada siapa gitu. Ada sekarang begitunya segitu. Yang apa yang Bong lakukan sekarang? Wah, saatnya juga saya time to share. Oke. Sebenarnya sih ada ya. Jadi kayak misalkan Finn Fogg. Finn Fogg. Ben & Wyatt. Itu founder-nya adalah anak murid saya. Jadi kalau Finn Fogg itu founder-nya adalah si Kalin. Kalau Ben & Wyatt itu, dia creative branding agency. Sekarang udah tahun keempat. Yang jago branding itu ya? Betul. Itu juga anak murid saya. Jadi saya bantuin mereka. Kemudian saya minoriti aja. Bong invest juga? Invest juga. Saya minoriti, tapi saya bantu mereka. Jadi semua proyek-proyek Trinity Land, semua branding kita lempar ke Ben & Wyatt. Kemudian kalau ada event atau apa gitu ya, kita lempar semua ke Finn Fogg. Jadi saya juga mulai untuk me-mentoring ibarat kata future leader lah. Oke. Dan hopefully bisa cari finding the next Zach gitu. Jadi kayak misalkan si ada satu founder-nya dari Facebook, dia itu sebenarnya orang biasa. Ini temannya Mark Zuckerberg. Iya. Nah dia orang biasa. Nah cuman dia itu sekarang jadi bilioner. Jadi bilioner. Kenapa? Karena dia bisa ketemu si Mark Zuckerberg. Dia orang keduanya. Yang orang India itu bukan ya? Bukan. Dia orang Brazil. Saya lupa namanya nanti. Di film social network ada tuh ya. Pas skip filmnya. Siapa namanya lupa? Nah jadi saya pikir di dunia ini itu ada the next Zach. Zuckerberg. Itu ada. Kalau kita mau cari, kita bisa ketemu. Dan temannya Zuckerberg itu bukan orang hebat. Tapi dia cuman ketemu orang hebat aja gitu. Dan Mark Zuckerberg juga bukan orang yang hebat daripada amat. Biasa-biasa aja ya. Penampilannya. Betul. Very humble ya. Betul. Cuman ideanya pas banget ya. Betul. Saat dibutuhkan. Betul. Bang, kalau boleh tahu udah berapa perusahaan diinvest sekarang? Pribadi dan juga meresok. Sekarang 13. 13. 13. 13 perusahaan. Dan terus mencari? Terus mencari. Dan kita tahun 2021 kita akan fokus nanti ke retail. Ke retail. Kenapa retail? Karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan retail yang berkembang secara online. Jadi kita mau buat yang namanya retail e-commerce powerhouse. Jadi kita mau. Dan brand lokal. Brand lokal. Brand lokal retail yang kita kemas jadi satu ekosistem besar. Ya mungkin ke depannya individu kita mau bikin jadi satu holding. Untuk kita bisa gopublikan. Dan kita punya media untuk promote ya. Betul. Jadi ekosistem itu yang paling penting sebenarnya. Karena dengan ada ekosistem jadi tumbuh. Apalagi media berubah ya. TV, sunset industry. Kemudian koran orang udah tidak baca print. Dan artinya digital media akan menjadi pilihan. Betul. Gitu ya Bong ya? Betul. Oke. Gue udah tau kenapa Bong mau mempati saya. Bong kalau kita bicara fashion. Itu barang-barang yang branded itu gimana nasibnya? Sebenarnya sekarang ini terjadi pergeseran ya. Jadi ada Gen X, ada Millennials, dan ternyata di bawah lagi ada Centenials. Centenials? Ya Centenials. Oke. Bedanya Millennials dan Centenials adalah Millennials itu adalah orang yang dia pernah hidup tanpa internet. Dan dia pernah hidup dengan internet. Misalkan saya waktu SD kan belum ada internet. Betul. Ya maksudnya belum pakai lah, belum biasa lah. Tapi kalau Centenials, mereka tidak tahu dunia tanpa internet. Gak bisa ngebayangin. Karena begitu lahir udah ada internet. Oke. Jadi gak ada picture sama sekali. Nah Centenials ini itu punya habit, behavior yang totally different dengan Gen X dan Millennials. Gimana Gen X itu kadang-kadang mereka appreciate brand. Sangat branded ya? Wah, appreciate banget. Tapi kalau misalkan Centenials, enggak yang penting value apa yang saya dapetin. Makanya sekarang banyak sekali brand-brand yang tanpa brand. Gak perlu ditulis ya? Gak perlu ditulis. Ya kayak kalau saya sebut aja ya, kayak Uniqlo, H&M gitu ya. Benar, benar. Gak ada brandnya Bong ya? Betul. Mereka beli itu lebih kepada fungsi dan harga? Dan value dan harga. Jadi cara pandangnya udah berbeda. Jadi ini alarm ya untuk brand-brand kayak LV, Gucci, Chanel gitu ya? Dan yang udah belajar untuk adapt itu misalkan Adidas ya, dia bikin Yeezy. Akhirnya ini harus kayak collab. Dia harus collab dengan para pemimpin tribe. Jadi kayak misalkan Kanye West. Kanye West itu kan dia punya fans. Fans itu adalah tribe-nya dia. Nah jadi para big brands itu harus collab dengan small brand. Dirangkul lah ya? Dirangkul, collab dengan individual. Individual itu pasti dia punya tribe. Dan saya dengar sekarang merek-merek besar ya. Termasuk Unilever sekalipun sekarang udah spend the budget atau allocate the budget untuk menggunakan para influencer. Yes, kemarin yang dapet data di WhatsApp group itu juga. Itu bahwa ternyata memang udah bergeser gitu. Jadi bukan lagi dipasang di media konfesional, di billboard. Saya tau pasang billboard itu mahalnya luar biasa. Di Jakarta itu setahun 8x16 meter, 5 miliar. Satu billboard. Satu billboard. Satu billboard. Enggak harus juga berasal dari celebrity ya. Bang, back to ini. Kerja keras atau kerja, maksud saya orang jujur atau orang pindah? Orang jujur. Orang jujur. Jadi salah satu syarat saya kerja sama gitu ya. Saya ngeliat ini integritas dari orangnya. Ya integritas dari orangnya. Karena ya puji Tuhan sih saya gak pernah di step back so far. Karena kadang-kadang kalau orang bilang, Pak cari partner yang bener itu gimana sih caranya? Itu banyak banget pertanyaan. Banyak banget ya. Saya bilang gini. Kamu gak usah cari partner yang bener. Partner yang bener pun juga lagi cari partner yang bener. Jadi kan kalau kita bilang gini. Cari partner gimana? Itu kan kacamata kita. Banyak di luar sana orang yang bener. Itu juga lagi cari partner yang bener. Terus gimana caranya? Kita harus jadi partner yang bener dulu. Baru partner yang lain itu akan datang. Akan cari kita justru malah. Jadi ya artinya kita harus punya integritas. Nah so far ketika kita pegang integritas. Kita jujur. Ya puji Tuhan. Belum ada. Saya yang belum pernah di step back. Teman-teman orang-orang yang integritas. Karena image-nya Bong itu adalah seorang yang baik. Nolong. Religius. Ameh. Ingat burung yang sama hingga bedahal yang sama ya Bang? Gak mungkin merpati sama elang gitu. Padahal sama satu species gitu ya. Kemarin saya dapat dari Bro Ishak keren banget tuh. If you want to be lucky. Just trying to be good. Jadilah orang yang baik. Insya Allah keberuntungan. Betul. Happy go lucky. Iya. Happy go lucky. Betul ya Bang? Betul. Bang itu punya 100 quote gitu. Yang saya tertawa-tawa sendiri. Baca aja keren banget. Salah satu yang paling gue suka adalah waktu Bang bicara. Tuhan itu tidak benci sama orang yang malas. Tetapi dia mengizinkan orang rajin mengambil rejeki orang malas. Gitu ya Bang? Gue ulang gitu ya. Tuhan tidak membenci orang malas. Tetapi Tuhan mengizinkan orang rajin mengambil rejeki orang malas. Menurut Bang itu orang malas itu gak sama sekali ya Bang? Jadi sebenarnya ya itu. Tuhan kan sayang sama semuanya. Dia gak beda-bedain. Oh lu malas gue gak sayang kan gak gitu kan. Tuhan kan sayang sama semuanya gitu. Jadi itu positive side-nya gitu. Tapi Tuhan itu kan juga adil kan. Masa ada yang rajin ada yang malas. Ya dibedai-bedain kan. Walaupun sama-sama hujan gitu. Tapi Tuhan adil gitu ya. Yang rajin pasti akan dikasih nafkah lebih banyak gitu. Jadi sayang tapi Tuhan akan izinkan sebenarnya. Nah jadi kalau balik ke orang malas itu sebenarnya. Saya selalu percaya bahwa semua orang itu malas sebenarnya. Sebenarnya? Saya pun juga malas. Cuman bagaimana cara kita divine our laziness gitu. Contoh misalkan. Karena saya malas, saya tuh pengen kerja keras semudah mungkin. Oke. Supaya nanti saya tua bisa malas-malesan. Oh. Nah justru kalau udah. Justru kalau udah. Ulangin umum, ulangin umum. Karena saya ini malas. Ya. Saya tuh pengen nanti main sama anjing peliharaan. Main sama anak. Jalan-jalan ke luar negeri. Kalau bisa nggak perlu pekerja. Nah untuk saya bisa achieve itu. Malas-malesan tadi di in the future. Saya harus kerja keras sekarang. Sekarang. Saya harus rajin sekarang. Ini sebenarnya kalimat penghibur. Karena dia waktu kecil itu. Dia nggak ada kemewaan sama sekali. Mau nggak mau rajin. Gitu ya Bang ya? Betul. Mau nggak mau rajin. Dia harus jualan. Dia harus MLM. Saya dengar waktu beli paket itu ke Bandung ya. Untuk jualan. Ke Bandung. Ke Bandung. Naik ke Cipaganti. Dulu dikatain orang ya Bang ya? Waktu kecil. Waktu muda gitu ya. Justru waktu mulai dikatain itu adalah waktu saya jadi pemotivator. Itu lebih banyak. Karena waktu saya masih muda banget kan bukan siapa-siapa kan. Nggak pernah jadi ketua lah. Ketua kelas nggak pernah. Nah waktu jadi pembicara itu ya banyak. Ada yang bilang bahwa. Ya lu ajarin orang udah sukses. Lu udah sukses atau belum. Ya kan? Terus ada juga orang yang bilang bahwa. Hah motivator cuma ngomong ya. Suksesnya doang. Yang gagalnya. Nggak diomongin. Nggak diomongin. Terus ya. Saya santai aja. Saya bilang bahwa. Ya di Gramedia kalau ada orang jual buku. Isinya adalah. Fail story. Ada orang yang memang gagal. Dari awal buku ditulis sampai tutup buku. Kan nggak akan dibeli kan buku kan. Ya. Orang itu pasti memang akan cerita yang sukses. Sukses. Terus kayak misalkan ada bank gitu ya. BCA misalkan. Bikin undian gitu. Kan yang diumumin yang menang kan. Nggak diumumin. Inilah 5 juta account yang kalahkan kamu gitu. Ya. Jadi saya anggap enteng. Jadi saya bilang. Bahwa ya memang yang sukses aja yang dibicarakan. Ngapain kita bicara yang gagal. Dalam quiz juga ya. Saya adalah seorang quiz maker. Saya selalu berusaha agar. Ada yang menang. Hmm. Makanya kadang-kadang pertanyaan pun kita set supaya bisa dijawab. Karena publik masyarakat hanya akan mengenang. Siapa dulu yang dapat 500 juta di who wants to be. Yes. Betul. Siapa dulu yang di siapa berani dapat 75 juta. The grand prize. Ya. Orang tidak akan pernah membahas dulu siapa yang gagal. Yes. Betul. Betul. Jadi only the winner gitu. Ya. Kadang-kadang di dunia itu kan. Jadi gue yang ngomong pada tamu. Gak apa. Gak apa. Jadi kadang-kadang runner up pun tidak diakuin. Yes. Betul. Ya. Dalam hidup tuh runner up aja kadang tidak diakuin. Mister runner up. Kadang-kadang. Jadi bayangin ya. Waktu Muhammad Ali jadi medali emas olimpiade Roma tahun 1960. Orang kan gak pernah tahu dia memukul siapa mengalahkan siapa di final. Oh gitu ya. Benar-benar. Setuju sih. Waktu Jesse Owen memenangkan medali emas 100 meter. Itu atau max speed finish 100 meter itu. Benar. Nomor 2 nya itu mungkin selisihnya cuma satu kayuan. Ya. Bung ingat gak siapa yang di kalahkan Susi Santi di Barcelona. Oke. Padahal itu bedanya dikis banget. Betul. Ya jadi no place for runner up kadang-kadang. Liverpool versus Spurs. Final. Liverpool menang. Spurs udah bye-bye. Padahal mencapai final kan gila juga gitu ya. Betul. Betul. Oke Bong. Motivatornya. Bong itu siapa sih? Saya sebenarnya. Atau yang menginspirasi Bong dalam kehidupan, dalam bisnis atau menjadi motivator? Kalau dulu itu Anthony Robbins. Anthony Robbins. Oke. Kalau sekarang saya suka Elon Musk. Oh. Elon Musk. Tesla. Tesla. Saya suka originality nya dia gitu. Kalau kalau Anthony Robbins saya suka dia itu. Dia punya energi. Ya even kita lihat di videonya kita bisa feel the energy gitu. Saya nonton sekarang. Feel it. Ngomongnya sembarangan padahal ya. Iya. Kadang-kadang effortnya banyak banget. Betul. Dia bisa konsisten mengerjakan hal yang sama selama 30 tahun. Gila ya. Bong pernah hadir seminarnya? Kebetulan hanya lewat audiobook aja. Kalau hadir langsung katanya ribuan dolar ya. Ribuan dolar. Dan antri ya. Kalau nggak salah 9 juta yang paling murah. Paling murah. Duduk belahang. Duduk belahang. Di Singapore. Peserta belasan ribu orang yang duduk belakang gitu. 9 juta paling murah. Gila. Bong kalau harus memilih ya. Donald Trump atau Kiyosaki? Saya... Donald Trump. Ini menginspirasi Bong dari kecil ya? Kenapa? Karena dia satu bidangnya sama. Real estate developer. Kalau Kiyosaki dia kan real estate investor. Oke. Jadi saya ngeliat Trump itu bukan sebagai presidennya. Tapi sebagai business guy. Dia itu... One of the world's best PR sebenernya. Ya. Dia salah satu... Jualannya jago banget. Jago banget jualan. Jadi... Ya biasa aja sih sebenernya golf course dia biasa. Trump Hotel biasa. Cuman... Tapi begitu ditaruh Trump gitu. Trump itu jadi laksa. Trump Hotel. Trump Building. Trump Plaza. Betul. Terlepas dari gaya politiknya dia. Saya gak ikut campur. Cuman... Bisnisnya dia. Karena sama-sama real estate. Saya banyak belajar tuh. Bagaimana cara dia PRnya itu. Suatu saat ada dong. Bong Building. Bong Plaza. Mungkin Trinity aja. Bong Plaza. Mungkin Trinity aja. Oke. Terus... Hurricane atau... Son? Son. Son. Hahaha. Sui Minho. Karena kan kita Asia ya. Stereotype ya. Stereotype-nya kan sama. Jadi... Son itu... Huming Son itu... Dia... Mungkin bukan BTS ya. Bukan... Bukan... Apalah ya. Bukan K-pop. Bukan K-pop star. Cuman... Dia itu udah kayak dewa tuh kalo di Korea. Karena apa? Karena dia itu kan... Main di Liga Inggris. Liga terbaik dunia. Dan... The Toughest League. Iya. The Toughest League. Dan sekarang dia top scorer. Pernah empat gol. Pernah empat gol dalam satu match. 4-trick. 4-trick. Dan... Begitu itu... Wah... Begitu dia empat... Wah... Gue bilang nih, Bong nih pasti happy. Happy. Apalagi pada saat mengalahkan MU. Karena... Karena... Di Eropa itu kan orang Asia itu kan lumayan di look down. Yes. Nah tapi di... Sebagai player. Karena dia jago ya. Dia bisa bawa influence di... Dressing room. Di ruang ganti. Betul. Ya kalau... Kalau kita jago ya walaupun... Apapun rasita orang tetap akan mantang kita. Dan dia bukan hanya pemain tambahan ya. Kayak dulu... Sorry banget. Di MU dulu ada Pak Ji Sung gitu. Pak Ji Sung. Ya itu pelengkap lah ya. Ya. Hanya salah satu dari pemain. Tapi kalau menurut saya... Sound itu udah menjadi penentu. Key player ya. Ya key player. Key player. Betul. Oke. Dan dia posisinya lebih nyerang. Oke. Kalau Pak Ji Sung kan dia lebih ke... DMF tuh. Ya ya ya. Jelokan Trilangs ya. Oke. Itu dulu saya fans juga tuh. Oh gitu. Saya dulu fans MU pak. Oh gitu ya. Pindah gue tau. Jose Mourinho atau Pochettino? Jose Mourinho. Sebenernya saya suka Pochettino sih. Cuman kalau Jose Mourinho saya udah ikutin itu dari 2004. Saya bukan fans baru Jose Mourinho. Oke. Saya udah fans dari 2004. Since Chelsea. Ada lagi yang dari 2002 tuh. Porto. Cuman saya dulu... 2002 mungkin kayaknya belum nonton nih kayaknya. 2004 saya start. Kenapa suka Mourinho? The character? Dulu benci banget. Kenapa? Dulu waktu 2004 tuh saya M gitu. Dulu. Tapi saya tau dia dari 2004. Kayak ini apa sih? Orang annoying banget. Oke. Satu karena dia itu... Dia itu master of people communication. Ya. Jadi dia tau bagaimana cara... Dia main game. Main game. Main game itu luar biasa gitu. Jadi dia bisa absorb... Apa namanya? Pressure. Ya. Media itu ke dia bukan ke pemainnya. Ya. Jadi sometimes mungkin... Apa yang dia lakukan itu dia annoying. Dia bikin trouble itu by design maybe. Jadi supaya apa? Supaya pemainnya jadi rilis. Daripada misalkan pemain A bikin masalah gitu. Mendingan dia. Jadi kayak misalkan di inter ya. Gak ada pemain inter yang disorot. Yang disorot sih Jose Mourinho nya. Dia absorb all the attention. Betul. All the spotlight. Akhirnya pemainnya main bola gitu. Bukan lagi jadi star tapi jadi team player. Udah nonton playbook nya? Udah dong. The playbook itu luar biasa. The playbook. Bagaimana filosofi rule of the game nya dari seorang... Wah itu luar biasa. Jose Mourinho. Betul. Apa yang Bong bisa ambil dari sikap hidup karakter dari Jose Mourinho di playbook? Salah satunya adalah winning mentality. Winning mentality. Winning mentality. Jadi dia itu sempat pernah tidak kalah 5 tahun di home. Ya. Sempat tidak kalah 5 tahun di home main di kandang sendiri. Waktu di Porto ya? Porto lanjut ke Chelsea. Lanjut ke Chelsea. Tapi di home ya. Kalau di away kadang bisa kalah. Itu hampir gak ada manajer yang bisa lakukan itu. 5 tahun berturut-turut. Karena kalau gak salah dia bilang bagaimana dia mengabsorb dukungan dari penonton di sekitarnya. Waktu dia membangun Porto dia kan nobody kan. He was nobody. Bagaimana dia mengabsorb. Bagaimana orang di kota Lisbon gitu. Lisbon itu kan orang yang sangat menghargai pekerja keras. Betul. Dan he build the team ya Bongnya. Betul. Mencari pemain-main yang penting pekerja keras deh. Gak perlu star dia. Betul. Deko kita gak kenal Deko. Gak kenal. Carvalho kita gak kenal. Habis itu jadi semua. Jadi semua akhirnya. Itu luar biasa. Sekarang jadi suka dengan Mourinho? Beberapa yang saya bisa ambil ya. Untuk saya pakai untuk building my team itu saya pakai. Jadi winning mentality artinya adalah orang itu hanya beli produk dari yang the best. Orang itu hanya beli produk dari yang best seller. Jadi misalnya ada restoran gitu ya. Rasanya sama. Tapi yang satu parkir mobilnya 20 mobil. Yang satu cuma satu. Orang ke 20. Pasti pilihan ke 20 gitu. Jadi sebelum kita menang di real game, kita udah menang di main game. Itu yang saya ambil dari semua ini. Jadi udah menang bahkan sebelum pertandingan. Nah saya banyak ketemu orang bahkan udah kalah sebelum pertandingan. Dia belum mulai tanding dia udah kalah duluan. Udah kalah. Udah kalah duluan. Dia udah berpikir wanya kayaknya kalah nih. Kayaknya kalah gitu. Dan kalah beneran. Betul. He is the master ya. Master of main games dia. Ya saya pencinta Mourinho ya. Kecuali pada saat dia kemudian kok lebih sering memainkan parkir bus. Yang saya sama dengan Coach Justin. Tiba-tiba saya menjadi tidak suka. Tapi I love his character gitu. Betul. Umurnya sama banget sama saya. Sama-sama lahir tahun 63. Quote yang saya paling suka itu adalah I don't like friendship game. Ya. Bagi Mourinho gak ada tuh pertandingan persahabatan. Betul. Game is a game. Betul. Dan memang kadang-kadang sometimes ya. Dia akan attack ketika dia punya memang pemain yang memang punya capacity ya untuk attack gitu ya. Ya. Kayak waktu dia di Madrid itu dia rekor peceta gol terbanyak tuh dalam sejarah La Liga di Madrid. Dengar Ronaldo ya. Karena dia ada Ronaldo. Ada Benzema. Nah. Waktu itu kan dia pernah sempat bilang bahwa salah satu prestasi terbaik dia adalah bisa jadi juara dua dengan timnya MU saat itu. Bayangin dia sampai tarik ibra itu kan. Berarti kan artinya gak ada penyerangan terlalu mumpuni gitu ya. So yang paling masuk akal untuk bisa menang adalah ya terpaksa pakir bus. Tapi ketika dia punya Kane. Dia punya Son. Udah attack. Attack. Dan saya suka statement dia. Saya tidak akan pernah mengajarin bagaimana Ronaldo bermain bola gitu. Ya. Karena udah gak perlu diajarin. Dia lebih jago dari gua. Tapi bagaimana memanfaatkan kehebatan seorang Ronaldo untuk contributing to the team. Yes. Betul. Gak gampang untuk nge-coach star kan. Superstar gitu. Dan Bong sekarang di Trinity juga melakukan itu ya. 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 Orang-orang hebat. Bagaimana kehebatan itu. Ya. Kayak kata Coach Justin. Dua. Kita punya 10 Ronaldo. In the team juga belum tuh menang gitu ya. Ada Pak Matthiasnya. Ada Isaknya. Ada yang lain gitu. Yang punya kelebihan masing-masing. Dan di manage. Betul. So what do you hope in the future? Saya sih sebenarnya berharap ya bahwa Indonesia segera pulih ekonominya. Karena apa yang terjadi sekarang orang bilang semua the lost year. Orang bilang 2020 the lost year. Dan saya gak setuju itu. Kenapa? Karena di 2020 banyak banget yang terjadi. Ya. Saya kata Pak Helmy. Ya. Kita invest belasan company. My blessing too. Ya. Saya bikin buku. Ya. Itu kalo gak ada COVID-19 gak akan ada itu. Buku kita gimana oke? Buku yang mana? Yang terakhir? Ya. The fifth season oke. Ya. Biasanya kita terbitin sendiri self-publishing. Dengan Danny ya? Ya dengan Danny. Itu buku karena saya di lockdown kan. Bingung mau ngapain. Bikin buku aja lah. Bikin buku aja. Itu buku berapa bang? Itu yang saya tulis sendiri itu buku ketiga. Yang pertama Unlimited Wealth. Unlimited Wealth. The Science of Luck. Sama yang ketiga adalah ini. The fifth season. Oke. The fifth season itu adalah buku yang membahas tentang musim kelima. Yang kita hadapi sekarang ini. Sekarang musim kelima. Musim kelima. Ya jadi viewers anda harus baca tuh ya. Buku Bong dengan Danny gitu. Danny adalah partnernya beliau juga. Di Solventure anak muda juga gitu. I will be my next guest gitu. Ya. Jadi kita menggali. Jadi saya setua ini. Saya tuh sekarang tiap hari tuh happy. Karena saya ini kerjaannya mah. Look for what nih. Nanti saya pasti nonton nih. Yang dengan Danny dengan Andika itu. Wah itu boleh tuh. Keren ya. Ngobrolin saham dengan Andika. Ngobrolin saham. Waduh anak muda derangin tentang saham gitu. Jadi. Kalau tanya saya. Keberhasilan saya bertahan adalah karena saya terus belajar. Never stop learning. In anything. Kalau saya bilang apa? Encyclopedia berjalan. Pak Helmy. Itu karena saya baca terus lah. Saya pelajarin tentang Bong gitu. Dan luar biasanya kalau Pak Helmy itu saya lihat. Bukan cuma tau pak. Tapi bisa merecall. Kadang-kadang kita tuh punya banyak banget informasi nih. Tapi kita gak merecall. Waktu kita mau butuhkan itu. Itu gak merecall gitu. Mungkin dulu saya. Enam tahun saya membawain acara Siapa Berani. Oke. Saya ingat. Betul nih Bong. Waktu di Siapa Berani itu. Kita ada apa ya. Ada. Telpon langsung gitu. Jadi kita ada. Phone call dari rumah. Setelah kita undi. Kita telpon. Saya itu. Harus mengeluarkan pertanyaannya itu. Instant. Oke. Kalau dari Bandung saya tanya tentang Bandung. Oke. Kalau dari Lampung saya tanya tentang Lampung. Wah itu susah banget itu. Wah itu harus cepat banget itu. Susah banget. Nge-recall itu yang gak gampang. Oh iya nge-recall gitu. Saya latihannya begitu. Makanya gak boleh ini Bong. Kalau Bong kan masih 32. I'm 57 now. Harus aktif. Jadi jangan pernah berhenti berpikir. Begitu berhenti berpikir pikun. Betul. Makanya saya harus bergerak terus aktif bertemu banyak orang. Diskusi menyerap. Betul. Saya banyak ngomong tapi saya percayalah saya juga banyak mendengar. Betul. Betul. Saya banyak mendengar loh dari Bong. Ih anak muda hebat banget. Aman saya juga setiap hari liatin YouTube-nya Pak Helmi. Guest-guestnya mantap. Oke mom. Thank you so much. Thank you Pak. Sukses ya. Thank you for having me. Ini kita bicara banyak hal. Semoga banyak mendapatkan hint gitu ya. Banyak mendapatkan apa harapan ke depan bahwa oh ini harus kita hadapin dan masa depan itu pasti akan cerah lah ya. After the siklus yang kata Bong. After the crisis pasti akan rebound. Mari kita sambut. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa membaca trend. Bong sudah memberikan hint yang sangat banyak. Ya untuk kita cermatin bersama-sama. Cermatin dikatakan Bong disitulah kunci kalau kita mau sukses. Dan dia sudah buktikan. Satu yang suka dari Bong itu dia adalah orang yang walk the talk. Ya. Lagi-lagi berkali-kali sama walk the talk. Yang dibutuhkan itu adalah orang yang walk the talk. Enggak cuman ngomong doang gitu. Ya. Enggak cuman ngomong doang. Tamu-tamu saya insyaallah adalah orang-orang yang punya achievement. Itulah yang kita gali untuk menjadi bahan pelajaran. Kita jumpa lagi dengan tamu selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih.